Yuk, sekarang saatnya surfing di danau. Sekarang saatnya bersenang-senang. Ya, Omar memang paling senang liburan dan menyatu dengan alam seperti ini. Danau ini memang tempat favorit dia untuk menikmati keindahan alam dan juga menyatu dengan masyarakat sekitar. Aktifitas olahraga air seperti ski dan surfing memang menjadi anggalan danau Tekeskipenggo. Dan Omar adalah salah satu penggulannya. Menurutnya bermain ski bisa dijadikan filosofi dalam berdakwah. Kita hanya mencoba tinggalkan di lingkungan Islam. Dan kami menemukan zona komfort yang akan kita lihat di surfing. Ada zona komfort di mana kita bisa tinggal di sana dan surf tanpa melakukan apa-apa. Tapi jika Anda ingin mengembangkan, Anda harus menemukan, bergerak, aktifkan diri Anda, dan menemukan solusi. Mantan atlet ski air yang sudah memiliki prestasi tingkat dunia ini pun ikut menularkan hobi ke buah hati yang tercinta. Sebuah didikan yang berlihat dengan cara mengajarkan keberanian, kesabaran, dan semangat pantang menyerah sedari dini. Apa yang telah dipunut di tempat yang telah ini dipambang, selalu is roosa tur sixteen. Kekompakan yang terjalin antara Omar dan Vanessa membuat saya ingin tahu awal mula pertemuan mereka. Kekaguman terhadap kepribadian Omar tidak hanya terucap dari bibir istri tercinta saja, tetapi juga diperkuat oleh salah satu tamu yang berkunjung ke hotel miliknya. Wisatawan muslim yang tinggal di perbatasan antara Meksiko dengan Texas Amerika ini mengaku sangat senang dengan cara Omar mengenalkan Islam. Di sini di Tequesquitango dengan Omar, dalam hotel halal. Ini adalah pengalaman yang sangat hebat. Saya berharap saya bisa melakukan sesuatu yang sama di negara Meksiko, karena di sini ada kesempatan untuk berbagi idei dengan orang-orang lokal. Anda dapat hidup bersama dengan orang lain, tempat dimana ia mendapatkan keseimbangan hidup, itulah yang dirasakan oleh Mu'alaf berusia 24 tahun ini. Lalu bagaimana dengan saya? Jujur, adrenalin saya terpacu melihat olahraga air yang cukup menantang ini. Aduh, ternyata sulit juga. Jujur aja, saya benar-benar takut. Karena ini udah nowhere, dalam banget. Dan ini pertama kali saya surfing. Ternyata benar-benar nggak mudah. Mungkinkah saya bisa menaklukkan dingin dan dalam yang dengan Teques? Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika mampu menaklukkan ketakutan. Terima kasih sudah menonton!